Halo sahabat Nova, sudah tahukah kamu bagaimana cara klaim asuransi yang kamu gunakan saat ini? Kalau belum, jangan khawatir. Kali ini Nova akan membahas dengan detail soal tahapan cara mengajukan klaim asuransi kesehatan. Jadi, kamu bisa mendapatkan semua manfaat yang telah disediakan oleh pihak pemberi asuransi. Eits, tapi jangan salah. Pengajuan klaim asuransi juga ada tata caranya lho. Beda asuransi, beda pula prosedur atau tahapannya. Nah, mari kita mulai. Ada dua cara klaim asuransi kesehatan yang akan kita bahas kali ini berdasarkan penjelasan Irfan Raharjo, Sang Pengamat Asuransi. Pertama, cara klaim asuransi kesehatan swasta. Pastikan kamu aktif masa polis dan tak membayar premi asuransi. Ajukan klaim secepatnya, namun perhatikan juga batas waktunya yang bisa kamu lihat di masing-masing polis asuransi yang kamu pilih. Isi formulir klaim asuransi yang bisa kamu download di masing-masing laman tempat kamu mendaftarkan asuransi dan isi sesuai dengan arahan. Lampirkan formulir asli, bukan fotokopi. Lengkapi semua dokumen administrasi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen medis yang diminta. Kelengkapan pendukung ini diperbolehkan dalam bentuk fotokopi yang telah dilegalisir. Terakhir, simpan salinan berkas klaim asuransi untuk jaga-jaga. Kedua, cara klaim asuransi kesehatan pemerintah, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS atau Kartu Indonesia Sehat alias KIS. Pastikan kamu aktif masa polis dan taat membayar premi asuransi. Klaim secara otomatis dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah melalui BPJS dan KIS. Siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu keanggotan BPJS Kesehatan atau KIS, dalam bentuk fotokopi yang telah dilegalisir, dan surat rujukan. Ingat, BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang. Itu artinya masyarakat tak perlu buru-buru ke rumah sakit untuk berobat. Cukup datangi puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang ditunjuk BPJS Kesehatan dan KIS. Maka, nanti puskesmas dan klinik tersebut bisa merekomendasikan rumah sakit yang tepat yang bisa kamu datangi. Tapi, pastikan juga surat rujukan yang masih berlaku. Nah, itu dia tata cara pengajuan klaim asuransi. Jangan sampai merugi karena tidak paham ya. Bahasan lengkap soal asuransi kesehatan bisa kamu baca juga di tablet Nova terbaru edisi 1648. Kalau informasi ini berguna buatmu, pastikan kamu kasih like. Dan kalau ada hal lain yang menurutmu perlu kita bahas bersama, tinggalkan komen di bawah. Pastikan juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton sahabat Nova, and have a good day! Terima kasih sudah menonton!